bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sup everyone yo minasan kembali lagi bersama Ritwan di channel Pride Play baik hari ini kita mau melanjutkan bermain game Euro Truck Simulator 2 kemarin ada requestan lagi dari mas Bayu ya AKA Ultra kegelapan of darkness ya mas Bayu request bang Najak di city jauh lawik lagi bang tapi pakai truck Hino oke lah tadi udah aku download udah aku pasang ya buat Hino nya truck Hino nya semoga bisa baik mari aja langsung kita meluncur ke gamenya ke gameplaynya loading yang lama Oh iya belum aku ganti gameplaynya ya scene-nya belum ganti sebentar Oke sebentar aku ganti scene-nya dulu ya Nah udah aku ganti switch switch scene-nya ya biar agak gedean game gameplaynya baik kemarin itu kemarin tadi udah ini ya udah aku pasang modnya langsung aja kita cek di truck dealer akses moduler truck Hino ya Nah ini dia Hino 500 seri-seri slowcap seharga 169.126 euro baik langsung aja kita customize configuration kita modif modif dulu ya kan nama dip dulu ya apa aja yang bisa di ini livery nya arsor Linus putih ini kah livery nya ada ini doang ya Pertamina PT apa Buana sendra pakarsa Linus hijau kah bagusan hijau ya ini nah ini dilarang menubah dilengkap Pertamina ya ini nah minat hijau aja ya ijo jelah ya hijau aja biar kayak kalau di jalan-jalan selalu liatnya hijau ya hijau langsung ada aksesoris apa aja Wow kayaknya banyak-banyak nih ini apa Oke ada ini mana ya ini bagusnya standar ini ya ini oke ini sini apalagi doorstep kopijakan newgen lowcap kasih doorstep enggak nih satu aja ya udah lowcap kok lalu dua lucu kayaknya terus step satu aja oke lalu ini apa lampu depan standar ini aja ada foglampenya ya bumper RGB allgen yang ada RGB nya tadi aja kali ya Nah ini RGB nya oke mantep cakep polgen lantas pelatnya ya tulisan Hino aja ya Hino udah kepet kasih kepetnya nih ya kasih lah ya ini chrome ada chrome nya bagus ya terlalu panjang nih kepet yang putus atau yang nyambung putus semua ya di tengah terlalu gede mending yang standar aja ya standar gak tersedah sedang ini aja oke lalu on grill waduh oh nggak bisa dikasih inilah ya jadi dikasih tamen kayak apa gitu grill grill buat manggang hahaha eh eh tapi grillnya bisa buat ini loh eh eh nah ini kita modifikasi mahkota biar kayak Hino Lohan ya ini Hino Lohan aja gini ya ini terlalu tinggi mahkotanya us menjulang kalau hangit ini aja Lohan nah oke Hiu Lohan eh kok Hiu Lohan Hino 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 bro salah penyebutan dong hehehe ini apa topi ini bagusan mana nih nikah ini ya yang match ya biar kayak Lohan beneran gitu lah Yap for Gordon kasih Gordon ya biar keliatan kayak kaya semi-semi buat tidur gitu loh ini ya ini aja ya ini boleh juga sih ini tapi kayaknya kerenan ini kerenan ini kerenan inilah ya ini aja ya kerenan ini dan kita modify apalagi fish eye wah fish eye nya kita ikan 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 apa ya chrome paint chrome aja biar lebih luxury olsen and platnya pesan Hino ya tadi Hino aja dan grill ya tadi asik grill mana tadi grill nggak ada hmm ini ya bukan 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 nah ini front grill terbisa dikasih telolet yang mana nih yang nggak terlalu ini aja ya nah ini nutup ini bagus sih PRGP nya ketutupan lah apa-apa ini aja ya ini cakep juga sih oke ini apa ini Fender oh Fender Spakbar ya ini bagus ini aja ya oke lah ini udah standar aja antang oh iya iya antang yang ada lampunya kali ya iya iya tar iya 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 mana ya antang sih dalam punya aja ya ini oke sudah tidak ada Udah ini sini aja ya Oke udah ini apa yang bapak pelat nah pelatihin aja oke mantas apalagi loh pintu diganti platnya ya emang setiapnya ikut ganti itu plus kaca samping kiri coba-coba ya kaca-kaca biar lebih kanan-kiri ini aja biar lebih apa ya luksnya biar lebih elegan 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 plastik ah mana dengan fit kurang ini lah hitam saya itu agak bolong ini oke lah ini saja baik topinya tadi udah gorden mahkota utah nah sepion bro ini dia oke lanjut udah tadi ya telolet pasang telolet tadi nah ini spektor kebalik mana ya uh telah lama modifnya ya agak banget maaf ya agak lama modifnya nih ini naik banget tete toret apa ya tete toret strawberry manga apple aja lah eh strawberry manga apple strawberry manga apple cukup yang atasnya aja ya nah ini kasih lampu aja lah aksesorisnya pemain crown bulet kah atau yang ini ini ya ini ini masih nih enggak enggak nih ini juga ini baru yang ini lagi oke oh ganti-ganti ini yang ini disini nah chrome biar boys ya pen karet kah atau pen pen aja ya biar kelihatan lebih ini pasti ini ini standar ya biar lebih kelihatan hmm AC apa itu oh oh ya ini di dalam kan hmm nah ini dia AC GPS that you need nah ini unit AC GPS ini 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 kisi-kisi AC ya gak usah lah air flysner aja biar seger gitu merah depan merah depan ini ini aja ya segini ini setirnya standar sepon portable navigator ah apa tuh sepon aja ya sepon 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 nih iya bang saya tadi okelah wih full aksesoris terakhir ini mana ya wah itu gimana tadi hmm wah terlalu rame juga gak bagus nah medangan ini ternyata banyak banget aksesorisnya ya enggak cocok disitu enggak cocok disitu sini oke sini bus harus oke lah itu aja terlalu rame ya juga gak bagus ya oke tadi ada sedikit malfunction ya gak crash ternyata temen-temen oke kita confirm kita pur case hmm barasi mana bander Lampung kah tiga bander Lampung aja ya oke bander Lampung udah mari kita coba ada notifikasi apa yang di crash bentar kita langsung drive aja menuju ke garasi bander Lampung ya salah salah betul ini aja mana tadi truck manager carriage manager oke bander Lampung truck manager drive it you know oke langsung kita lihat penampakannya hubis oh belum aku ini ya pedalnya ya Allah apa apa sebentar sebentar oke kita pedalnya posisi udah nyaman langsung sepak sepak ya suaranya sepak sepak lor ini belum dikasih trailer ya kita belikan trailer dulu ya kita berikan trailer dulu ya trailer per case oke yang mana ini nah ini things eng�nd jemput raja ya nah ini formas besum kesequd kontainer aja ya nah ini customize dulu dan apa ini 4x Coba drive bentar Hai gimana ya trailernya tadi udah kita purkes bisa belah lu spok spok masih ya hai 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 trailer manager nah ini dia kita use nah sudah kita attach lantap kita pergi ke goto padang nah kita mau mencoba request dari mas bayuk coba pakai truk hino nanjak di siten jauh lawik agak goto padang oke nah ini gelap ya sebelah mana ini disini ya ya kita teleport disini aja dulu lalu ke 9 jam 8 nih habis itu baru kemana ke service center atau dari service kita baru baru mudah nih kemana setin jauh lawik nah ini ya kemarin ya iya sih sepertinya yang terlalu gak ada service dari perpek kita set timenya dulu C udah skor set skor time jam 19 nah wala belum set timenya oke nah masih agak pada jaga ini ya cerah dikit gak gelap-gelap amat gitu nah ini oke bismillah nyanyakan dulu musnya bismillahirrahmanirrahim 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 mari kita coba gunakan truk hidolohan ya ganteng airhornnya gak mau ya bentar air hornnya enggak mau loh oke sebentar yuk oh air hornnya ah ya salah ini salah kemarin kan buat ini ya cinematic-cinematic gagal nah sekarang baru bisa nih berberem berberem cabai hayam semuanya 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 mari kita langsung menuju ke sitin jauh lawik karena udah sore berhubung udah sore ini suaranya masih ngikut bus SR eh SRK ya pokok-pok suaranya mari kita menuju Bismillahirrahmanirrahim ininya boleh lah nah pelan-pelan dua aja ya kamera dua yes yes olahan-olahan waduh astagfirullahaladz waduh wah berkabut kawan-kawan wah gak jadi estetik dong dan pelan-pelan oke oke mantap oke coba dari dalam ya enak juga ini ya enak juga ini ya 12 itu ada apa itu dibawah itu tuh tuh pabrik kali ya iya kayaknya pelan-pelan wih sangat-sangat epic sekali jalannya ya pantau padat merayap udah jam 8 lebih 15 nih udah mulai gelap kita sampai disituin jauh lawat pukul berapa ini ya kita lihat ada merayap bos pelan-pelan saja wih wak udah gue lagi terfokus dulu ya nanti basuriannya lagi nah dari sini aja kali ya ngera enak dulu berat banget tanjak kuatlah bos hino nih gak kuat hino lah pada merayap ya udah kabut gillah kita mau ngirim apa ini ini refrig generator ya tadi stylernya udah kita beli bisa gak kita blong sebentar lah dikit bismillah yes tablong tipis-tipis gak kena emet nah tablong kan ya wis taylernya nih no kill nah ini dia kita hampir sampai di udah mau menuju pincau lawik menggunakan truk hino bos wis wis nah ini dia si pincau lawik menggunakan truk hino berat 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 bro bentar kita taklukan bismillah ya mudah saja menggunakan truk hino truk hino lohan dapat menaklukan si tim jauh lawik ya teman-teman udah pake trailer nih berat pastinya ya oke alhamdulillah kita lanjai meskipun tadi ada scratch nabrak sedikit ya tapi alhamdulillah sudah lancar disini ya wis wis kenceng amat bos wis sebentar bisa gak ya buat sinematik truk hino berarti kita kesana lagi kemana tadi ini ya pincau lawik ini ya nah ini kenapa wadah kemacetan gak kuat truk yang ini ya ini truk apa ya daft loh terjadi laka bos kita darat disini aja ya kita darat disini aja kontrol F9 oke kita set time jam 8 biar agak rangan dikit keset underscore time 20 20 oke oke sehabis itu kita kemudian underscore skor debak debak underscore kamera 1 sebentar sabar ya di klaksan bisakah kita membuat sinematik nah 1 oke abis itu kita pencet 7D6 pad eh 0 dulu dong coba kameranya udah aktif kah 7 nah udah 7 itu kita pencet 1 nah ini dia udah kita lock lulu lulu kita lock ya lock di truknya tes pencet ins oke ya 1 udah di lock LV nya kita delete dulu kamera yang sana ini buat emosense nya dikasih c underscore msense kasih 0 t 05 oke nah ini kan agak semut kita dari sini aja ame sekali bos waduh aduh gawat sini ame susah buat cinematik ya nah tapi yaudah kita coba mana gagalkah gagalkah enggak ngong-ngong truknya ya oh kakado nah nyangkut bos wow gak kuat salah sih ini kita terletakkan disini aja ya enggak kuat dari situ ya inilah ini kontrol F9 udah pada berisik nah ini dia enggak jadi cinematik susah bro oke lah nggak jelas ya kita ntar ya CM Sense underscore M Sense 5 eh 1 lah oke nah kalau hanya rampet kita jadi cinematik enggak apa-apa bos oke lah mungkin cukup segini dulu ya videonya terima kasih semoga menghibur ya tadi ada ketidakjelasan ada nge-crash game-nya karena modnya enggak cocok ada yang enggak cocok modnya ya tadi inputannya terus lama kali tadi buat aneh-aneh cinematik maaf atas kekurangannya dan ya semoga requestan dari Mas Bayu terpenuh ya terima kasih yang udah nonton video ini terima kasih yang udah support channel ini sampai sekarang jangan lupa like, comment, share dan pastinya subscribe yang menonton kalian ngeten pun terima kasih saya Ridwan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next video salam ngeblong salam ngeblong salam ngeblong